Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Masya Allah kita kembali di lomba baca Al-Quran Dan tentunya kita sudah menyaksikan sebelumnya beberapa peserta yang masya Allah luar biasa Dan kali ini kita akan menampilkan kembali beberapa peserta Dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana koreksiannya Nah insya Allah di kesempatan ini kita akan menampilkan sebanyak 12 peserta Ada Khairun Nisa dari Jakarta Ada Lisdah Supriyanti di Cianjur Kemudian ada Maimunah Hanun di Tanjung Morawak Kemudian Muammar Khaddafi dari Jakarta Kemudian Maulina Anggrayni Syam di Medan Kemudian Muhammad Awliya dari Samarinda Kemudian Muhammad Dura dari Batam Muhammad Fadil Azman dari Pematang Sintar Kemudian Muhammad Gani Nasution dari Medan Muhammad Rizki dari Medan Kemudian ada Mustafa dari Garut Kemudian ada Najla Akhmala Kharida dari Jember Nah insya Allah kita akan menampilkan sahabat keluarga muslim Dan juga nanti kita akan sama-sama melihat dan mendengarkan koreksian dari ustad kita yang sudah hadir di kesempatan ini Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nah baik sahabat keluarga muslim Langsung saja kita akan melihat dari beberapa peserta di kesempatan ini Dan tentunya kita pun nanti akan melihat bagaimana koreksian sebagai pelajaran untuk kita semua Dan sekarang kita melihat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah Tubu ila Allah Tawbatan nasuhah Asa Rabbikum ayyukafir anikum sayyatikum Sayyatikum wa yudahilakum jannahin Tajari min tahtihal anhar Yawma la yuhzin lahun nabiyya Waladzina amanu ma'ah Nuruhum yasa'abayna aydiyhim Wabi aymanihim Yakulun Yakulun Rabbana Atamim lana Nurana Wagafir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Sadaqallahul azim A'udhu billahi minash shay'in qadir wadhim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah Inawbatan nasuhah Asa Rabbukum ayyukafir anikum sayyatikum Wa yudahilakum jannahin Wa yudahilakum jannahin Tajari min tahtihal anhar Yawma la yuhzin lahun nabiyya Waladzina amanu ma'ah Suruhum yasa'abayna aydiyhim Wabi aymanihim Yakulun Rabbana Atamim lana Nurana Wagafir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Salam ala kulli shay'in qadir Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah Tawbeta nasuhah Asa Rabbukum ayyukafir anikum sayyatikum Wa yudahilakum jannahin Jannahin tajari min tahtihal anhar Yawma la yuhzin lahun nabiyya Waladzina amanu ma'ah Nouruhum yasa'abayna aydiyhim Wa bi aymanihim Yakulun Rabbana Atamim lana nourana Waghfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sayyidu Ammar Khadhafi InsyaAllah akan membaca surah At-Tahreem ayat 8 Ya ayyuhal ladina amanu Ya ayyuhal ladina amanu Ya ayyuhal ladina amanu Talabu ila Allah Talabu ila Allah Talabeta nasuhah Asa rabbukum ayyukafir anikum sayyatikum ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيهانهم يقول ربنا أسلم لنا نورنا وغفلنا إنك على كل شيء قدير baik sahabat keluarga muslim itulah tadi beberapa peserta yang sudah kita putarkan dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat تفضل رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآله 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 pada kesempatan ini Alhamdulillah kita sudah memperdengarkan 5 peserta yang pertama untuk peserta yang pertama ada atas nama Khairun Nisa dari Jakarta setelah didengarkan bacaannya dan kita perhatikan ada beberapa catatan disini untuk Khairun Nisa yang pertama sekali adalah pada pelafalan Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi tapi Ustadz memperhatikan bahwa Khairun Nisa membacanya ilallahi dan ini masih banyak di masyarakat kita membaca lafzul jalalah yang didahului oleh Fathah itu banyak orang yang mendommahkan bibirnya ya artinya mengumpulkan bibirnya tidak dibaca ilallahi tapi ilallahi ilallahi ini catatan yang pertama semestinya dia dibaca tubu ilallahi ilallahi jadi bibir sebenarnya tidak dipengaruhi oleh pelafalan lafzul jalalah bukan ilallahi ilallahi bukan tapi ilallahi ilallahi seperti itu nah kemudian pada kata sayyiatikum wa yudkhilakum disini pada pelafalan huruf Kh saya mendengarnya dilafalkan dengan huruf H ya pada wa yudkhilakum jannatin sayyiatikum wa yudkhilakum tapi kedengarannya dibaca wa yudkhilakum begitu juga pada kata yukhzillahu dibacanya yukhzillahu ini tentu keliru kemudian catatan pada kata yas'a yas'a nah beberapa peserta ini yang pertama adalah khairul nisa saya mendengar adanya sedikit kalkalah pada huruf ayin adanya sedikit kalkalah pada huruf ayin yasa'a yasa'a ini keliru kemudian pada kata at mimlana disini juga saya mendengar ada kalkalah pada huruf ta at mim at mimlana ini keliru ya baik sedangkan untuk peserta yang kedua atas nama saudari listah supriyanti dari cianjur catatan ustad disini ada pada kata ayyuha dibaca menjadi ayyuha hanya terganti seharusnya ha menjadi ha kemudian pada kata nasuha huruf sa terganti menjadi huruf sin ini perlu diperhatikan nah saudara listah juga berhenti pada kata jannat nah kalau kita berhenti pada kata jannat atau berhenti pada huruf ta hindari memunculkan sofir atau desis pada huruf ta karena huruf ta itu tidak memiliki desis yang memiliki desis itu seperti huruf sin huruf zai huruf shin ya seperti itu pada kata jannat seharusnya tidak ada sofir bukan dibaca jannat nah tidak seperti itu kemudian sama dengan pada membaca kata yasa'a yasa'a disini saya mendengar adanya qalqalah yasa'a yasa'a bagaimana caranya agar tidak muncul qalqalah itu agar tidak muncul qalqalah pada huruf-huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah jangan menggerakkan atau melepaskan posisi lidah kita dari tempat keluarnya huruf itu sebelum datang huruf yang berikutnya jadi ucapkanlah yasa'a nuruhum yasa'a nuruhum bukan yasa'a kalau kita lepaskan lidah kita dari tempat keluarnya huruf sin itu maka akan muncullah qalqalah walaupun dia sedikit qalqalah kecil yasa'a nuruhum kalau kita tidak jeli mendengarnya ya sepertinya tidak ada masalah tapi kalau didengarkan dengan saksama kita akan mendengarkan qalqalah disana ya kemudian pada kata at mimlana ini juga hindari sekali lagi saya tekankan bahwa huruf ta tidak memiliki safir ya seperti suara at mimlana tidak tapi ucapkan at mimlana at mimlana nurana baik untuk peserta yang ketiga atas nama maimunahanun dari Tanjung Murawa masya'Allah bacanya secara umum bagus cuman ada satu hal yang mau ustaz tekankan disini bahwa pada pelafalan disini yang ustaz perhatikan adalah maimunah membacanya dengan menebalkan huruf ya tanpa memberikan gunnah padahal disana ada nunsukun yang diikuti dengan huruf ya ini mewajibkan adanya gunnah namanya idham bi gunnah seharusnya dibaca ayyukafirankum bukan ayyukafirankum bukan ayyukafirankum ya ustaz mendengarnya tadi dibaca asarabbukum ayyukafirankum jadi gunnah itu tempatnya ada pada khaysum di pangkal hidung ya jadi pada saat kita mendapati huruf nunsukun diikuti dengan huruf ya atau huruf gunnah yang lain terutama huruf ya dan huruf wow perhatikan bahwa kita tidak dituntut hanya sekedar menebalkan huruf ya nya saja ya huruf nun itu dimasukkan ke dalam huruf ya ataupun huruf wow tapi dia disana wajib gunnah wajib gunnah asarabbukum ayyukafirankum sayyiatikum begitu pada kata sayyiatikum ianya ada wammahnya tetapi tidak ada nunsukun sebelumnya maka dia dibaca dengan tebal tapi tidak ada gunnah ini perlu diperhatikan juga masih pada kasus yang sama pada pernafalan kata yas'a yas'anuruhum hindari memberikan qalqalah pada huruf sin yas'anuruhum yas'anuruhum bukan yas'anuruhum ya baik juga pada awal membaca tadi ustaz perhatikan ada sedikit kekeliruan dalam membaca kalau tidak diperhatikan dengan saksama tidak ada orang tidak menganggapnya masalah pada pelafalan seharusnya begitu pada saat kita berhenti di ujung kata ar-rajim hindari memberikan gunnah ya yang ustaz dengar memunah membacanya ada gunnah di belakang ini keliru seharusnya tidak ada gunnah cukup mim itu ketika sudah sampai kita mengatupkan kedua bibir ya sudah a'udhu billahi minas shaitan ir-rajim sudah bukan nir-rajim tidak seperti itu nah untuk peserta yang keempat pada sesi yang pertama ini ya kata amanu ini kurang fathahnya itu kurang kurang jelas ya kurang jelas fathahnya sehingga kedengaran dibaca amanu ini saya perhatikan banyak diantara peserta yang ketika dia membaca tidak membuka rahangnya sebagaimana mestinya ya ayyuhalladhina amanu amanu kalau dipelankan membacanya itu maka akan kedengaran bahwa si pembaca tidak membacanya dengan fathah yang benar seharusnya dibaca ya ayyuhalladhina amanu amanu tidak pula kita terlalu berlebihan membuka rahang kita amanu tidak ya ayyuhalladhina amanu bukan amanu bukan amanu tapi amanu ya kemudian pada saat berhenti pada kalimat tajri min tahtihal anhar anhar pada saat kita berhenti pada huruf ra ra dibaca mufakhamah betul tetapi tidak perlu mengumpulkan bibir seperti seolah-olah kita mengucapkan dhammah ya sebagaimana kita hendak mengucapkan dhammah ya itu keliru anhar sebahagian membaca seperti itu saya perhatikan ya tajri min tahtihal anhar tidak ada dhammah disana ya hanya ditebalkan raknya dibaca dengan tafhim anhar gitu sudah cukup untuk menjadikannya mufakhamah kemudian kemudian muammar juga membaca pada kata waghfirlana pada kata waghfirlana berhenti pada kata waghfirlana akan tetapi agak berlebihan dalam memberikan mat pada waghfirlana seharusnya dia itu kan hanya mat tabi'i diberi dua harakat saja waghfirlana cukup bukan waghfirlana ya seperti itu baik ini catatan untuk empat peserta yang pertama wallahu ta'ala alam bisawab ya baik insyaallah itulah catatan untuk keempat peserta di sesi pertama ini insyaallah kita akan menampilkan beberapa peserta di sesi berikutnya namun kita harus tahan sejenak insyaallah kita akan kembali setelah jeda berikut ini sahabat keluarga muslim alhamdulillah kembali di lomba baca al-quran dan di sesi kedua ini kita akan melanjutkan kita akan memperlihatkan bacaan-bacaan saudara kita yang sudah mengirimkan tentunya dan insyaallah nanti ada koreksian dari ustaz kita sebelum tentunya kita mendengarkan koreksian kita akan menampilkan atau menayangkan video di lawah dari peserta berikutnya dan kita saksikan bersama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yaa ayyuhal tawbahatuh 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 Tubu ila Allahi tawbata nasuhan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannat wa yudkhilakum jannat tajri min tahti hal anhar yawma la yukhzi allahun nabiyya waladhin aamanu ma'ah A'udhu billahi minas shaytani rwajim Ya ayyuhal lezhin aamanu tuubu ila Allah Tubu ila Allahi tawbata nasuhan Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahti hal anhar Yawma la yukhzi allahun nabiyya waladhin aamanu ma'ah Nouruhum yasahabayna aydiyim wa baaymanihim yakulun Rabbna Rabbna Atmim lana nourana A'udhu billahi minas shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lezhin aamanu tuubu Tubu ila Allahi tawbata nasuhan A'udhu billahi minas shaytani rwajim Asa rabbukum ayyukaffir ankum Sayyiatikum Yudkhilakum selamat menikmati 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 jadi tidak perlu dipanjangkan kita berhenti disitu tidak perlu dipanjangkan cukup dua harakat saja cukup kemudian pada kata ini kurang gunahnya kurang gunahnya tolong diperhatikan nah sementara pada saat membaca kata tajri min tahtiha tajri min tahtiha tajri min tahtiha ini justru matnya dihilangkan seharusnya dibaca tajri min tahtiha al anhar tapi dibaca tajri min tahtiha al anhar ini keliru ya nah pada saat mengucapkan ta'awud tadi a'udhu billahi minas syaitanir rajim seolah-olah dibaca fathahnya menjadi eh syaitanir rajim dia harus dibaca dengan fathah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bukan syaitanir rajim kemudian untuk saudara muhammad awliya dari samarinda catatan ustaz disini pada saat membaca tubuh sekali lagi huruf ta bukanlah huruf yang memiliki safir atau desis jadi dia tidak dibaca dengan tubuh tapi tubuh ilallah tubuh ya satu kemudian pada saat berhenti pada kata ma'ah walladhina ma'ah disana ada huruf ha ya yang harus kita baca dengan jelas ma'ah ma'ah seperti itu walladhina amanu ma'ah tapi kedengarannya tadi kurang jelas kemudian pada sama ketika membaca kata at mimlana ini kedengaran ada safir pada huruf ta at mimlana at mimlana seharusnya at mimlana tidak perlu ada safir atau desisnya at mimlana seperti itu untuk saudara muhammad durah dari batam ya yang paling ustaz sorotin disini pada bacaan muhammad durah adalah hindari kita membaca dengan suara hidung kalau kita memberi istilahnya ya karena kita akan memberi gunnah pada hal-hal yang tidak perlu diberi gunnah disana iya kan ya ayyuhallathina ini suara dari hidung cara membuktikannya kita bisa mempraktekkan buka tutup hidung kita ya kalau saya baca ya ini akan memunculkan dengung memunculkan dengung baca seperti biasa saja ya ayyuhallathina dia tidak dipengaruhi oleh dengungan suara ini catatan yang pertama ya kemudian pada saat melafalkan a'udhu bukalah mulut kita sebagaimana wajarnya ya bukan bukan terlalu lebar dan tidak pula malas membukanya nah kemudian pada saat membaca basmalah hindari kita memberikan mat yang berlebihan bismillahirrahmanirrahim apalagi kalau dia diberi cengkok-cengkok seperti yang lalu ya ini yang catatan saya disini saudara muhammad dura terlalu berlebihan memberikan mat pada lafal basmalah iya kemudian pada lafal anhar sama catatannya adalah saat berhenti pada huruf ra daripada kata anhar kita tidak perlu mendommahkan bibir kita memayunkan bibir kita anhar tidak seperti itu tapi anhar sudah cukup seperti itu kemudian pada kata yasa'a membaca kata yasa'a juga saya mendengar ada sedikit qalqalah padahal huruf sin itu bukanlah huruf yang memiliki sifat qalqalah yasa'a nuruhum yasa'a nuruhum bayna aidihim ya kemudian pada saat membaca at-mimlana kemudian pada saat membaca kata at-mimlana saya juga mendengar adanya safir ya sedangkan pada saat membaca waghfirlana 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 juga saya mendengar adanya qalqalah pada huruf ghin waghfirlana waghfirlana itu dihindari waghfirlana ya seharusnya dibaca waghfirlana untuk saudara muhammad fadil azman dari pematang siantar ya catatan ustaz ini hanya sedikit saja pada pelafalan kalimat ankum sayyiatikum ini harus diperhatikan bahwa mim sukun yang diikuti oleh huruf sin pada ayat ini haruslah dibaca dengan jelas dan tidak ada qalqalah pada huruf mim huruf mim itu tidak mempunyai qalqalah ya hati-hati makanya jangan digerakkan bibirnya sebelum betul-betul mim itu terucap dan sebelum huruf yang baru kemudian datang ya ankum sayyiatikum bukan ankum sayyiatikum bukan seperti itu ya kemudian pada kata yasa'a juga saya mendengar ada sedikit qalqalah di ucapkan oleh saudara fadil azman yasa'a bukan yasa'a inilah koreksian untuk empat peserta yang kedua wallahu ta'ala a'lam bis sawab baik insya'allah itulah dia koreksian untuk empat peserta di sesi kedua ini nah sahabat keluarga muslim kita akan melihat kembali nanti ada beberapa peserta untuk sesi ketiga namun tentunya kita harus tahan sejenak untuk itu jangan kemana-mana tetap di lomba baca al-quran ya sahabat keluarga muslim kembali lagi di lomba baca al-quran dan di sesi ketiga ini kita akan lanjutkan kita akan menampilkan beberapa peserta Dengan tilawahnya dan tentunya nanti kita akan mendengarkan bagaimana koreksian terkait bacaan tersebut Nah sebelum kita kepada ustaz untuk menjelaskan koreksian kita akan melihat terlebih dahulu Inilah dia beberapa peserta yang sudah menampilkan dirinya masing-masing Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu tubuhu ila Allah Tubuhu ila Allahi tewbataan nesuhaan asa rabbukum Asa rabbukum ayyukafir anikum seyiyatikum Weyudakhilakum jennaat Terima kasih telah menonton! 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 Na'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanutubu ilallahitawbatan nasuhah Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar Yawma la tugazi Allahun nabiyya waladhina amanu ma'ahu nuruhum yash'ah Nuruhum yash'ah bayna aydihim wabi aymanihim Yaquluna Rabbana Yaquluna Rabbana Atmim lana nurana waghfir lana Inna'ka ala kulli shay'in qadih Sadaqa Allahun nabiyya walizim A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ya ayyuhallazina amanutubu ilallahitawbatan nasuhah Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyatikum Wa yudakhlikum jannatin tajri min tahtihal anhar Yawma la yukhzi Allahun nabiyya waladhina amanu ma'ah Nuhurum yas'ah bayna aydihim wabi aymanihim Yaquluna Rabbana Atmim lana nurana waghfir lana Inna'ka ala kulli shay'in qadih A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum Wa yudkhilahkan naigger selamat menikmati 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 terdiri dari